Nah di aplikasi ini kalian bisa tentuin ya Dimana kalian ingin pinjam Karena di aplikasi ini juga mencakup Beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi bersama saya di channel LAKSR Channel 5 tempatnya berbagi seputar client itu online Oke nah teman-teman di video kali ini Saya ingin memberikan info Pinjaman cepat cair ya Namun ini aplikasi Ilegal namun cepat cair Karena Banyak sekali yang selalu bertanya Kepada saya di komentar Tentang aplikasi yang cepat cair Nah ini aplikasinya Sebelum saya jelaskan Silahkan klik tombol subscribe Dan juga bunyikan atas aplikasi loncengnya Karena di channel ini saya khusus membuat seputar Kredit online dan juga aplikasi online Jadi silahkan subscribe karena itu gratis Oke lanjut teman-teman Di aplikasi ini Aplikasinya sayang duit ya Kalian bisa download di playstore Dan tampilan aplikasinya seperti ini Disini kalian bisa pilih Dari mana kalian ingin pinjam Ini banyak sekali ya Pinjaman Dana kami Pinjaman lain Dana mapan Dan lain sebagainya Ini banyak sekali Kalian bisa cek aja Namun Ini Ilegal ya Jadi pinjamannya Lumayan Bunganya Jadi Tapi untuk bunga kalian bisa cek ini Segera ambil Klik Nah disini kalian bisa Pilih jumlah pinjaman Kalau ini mungkin 1.400.000 Dan tenornya 91 hari Seperti ini Aktual 980.000 Total pengambilan 1.400.000 Jadi bunga Sekitar 420.000 Ya Cukup besar ya Jadi kalian kalau pinjam 1.400.000 Itu kalian Hanya Mendapatkan 980.000 Itu yang Pinjaman BK Nah yang lainnya Kalau yang Limitnya agak besar Pinjaman yang ini Disini kalian Bisa pilih tenornya Yang paling besar 4.800.000 Untuk awal ya Mungkin Nah kalau kalian pinjam 4.800.000 Yang kalian terima Itu sekitar 3.360.000 Jadi Ada admin Sekitar 1.400.000 Memang cukup besar ya Memang seperti itu sih Kalau pinjaman yang ilegal Dan tenornya disini 91 hari Jadi sekitar 3 bulan Dan lain sebagainya Disini banyak sekali ya Kalian mungkin Coba saja sendiri Nanti bisa pilih-pilih Yang mana yang Kalian Ingin gunakan Ini Dijamin ya Cepat cair Kalau ini Walaupun Sekarang Ada pandemi COVID-19 Ini sudah banyak terbukti Namun Sebaiknya kalian Teliti dulu Sebelum meminjam Ini demi keamanan Data-data kalian Kalau tidak terlalu Membutuhkan Saya sarankan Jangan coba-coba Pinjamnya Di aplikasi ilegal Karena itu akan Merusak Data-data kalian Mungkin Kalau untuk Debt collector ya Jika kalian gagal bayar Untuk debt collector yang ilegal itu Tidak akan datang ke rumah Itu Diyakin ya Kalau debt collector yang ilegal Tidak akan datang ke rumah Mungkin itu saja sih Kalian bisa Login dulu Kalau mau mendaftar Di bagian sini Bagian kedua ini Kalian tinggal klik login Di sini Daftar Dengan nomor handphone Sama aja Seperti aplikasi pinjol lainnya Dan selanjutnya Kalian bisa langsung Pengajukan pinjaman Jadi ini aplikasinya adalah Sayang Duit Di playstore Kalian bisa download Oke mungkin itu saja Semoga bermanfaat untuk kalian Kalian silahkan coba sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton